Paket menginap di hotel unik Buat yang sering berpergian tentunya pernah merasa bosan menginap di hotel yang itu-itu aja Kali ini sudah saatnya mencoba sensasi bermalam di hotel unik Selain sebagai tempat menginap, hotel-hotel unik ini juga bisa jadi tempat wisata tersendiri Usai pandemi COVID-19, hotel-hotel ini bisa dijadikan sebagai referensi perjalanan berikutnya Dari hotel yang berbentuk kentang hingga bermalam di Lorve Merupakan tren perjalanan 2020 Dimana terungkap bahwa konsumen semakin mencari ide liburan yang out of the box Ketika datang ke hotel, konsumen tidak hanya mencari tempat tidur dan sarapan Tetapi pengalaman yang sangat menarik Misalnya, Hotel Hilton London Bankside berkolaborasi dengan Bob Mas & Park Dan The Vegan Society untuk menciptakan suit hotel yang sepenuhnya vegan Yang menarik perhatian kepada veganisme sebagai pilihan gaya hidup berkelanjutan Tentu saja, konsumen tidak hanya membatasi diri di hotel Seperti yang diungkapkan oleh tren perjalanan 2020 Pengalaman unik Airbnb juga sangat diminati Beberapa penawaran Airbnb paling unik tahun ini Seperti menginap di Museum Lorve di Paris Bermalam di rumah mungil berbentuk seperti kentang raksasa Dan rumah besar malibu yang didekorasi persis seperti dream house yang ikonis milik Barbie Untuk merupakan sebuah inspirasi perjalanan yang disiapkan Manakala wabah pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah usai Museum Lorve adalah salah satu museum seni terbesar Yang paling banyak dikunjungi dan sebuah monumen bersejarah di dunia Museum Lorve terletak di Riftroyd Seine Aron di semen pertama di Paris, Perancis Hampir 35.000 benda dari zaman prasejarah hingga abad ke-19 dipamerkan di area seluas 60.600 meter persegi Paket ini memungkinkan individu untuk menikmati bermalam di museum di piramida kaca Lorve Nah dengan demikian perusahaan membuktikan bahwa pihaknya tidak hanya berfokus pada kenyamanan Tetapi sebagai entitas perusahaan yang berusaha untuk meningkatkan kegembiraan Dan membawa peluang unik kepada konsumennya Ini merupakan kerjasama kemitraan antara Airbnb dan Lorve Hal itu didedikasikan untuk merayakan peringatan 30 tahun piramida pusat yang dibangun oleh IMP pada tahun 1989 Museum mengundang satu orang dan seorang tamu Mereka akan menikmati tur VIP di galeri Keduanya akan disugui aperitif yang diadakan di ruang tamu sebelah Mona Lisa dan makan malam di sebelah Venus of Milo Tour museum dipandu oleh seorang sejauh rawan seni Layanan ini mirip dengan yang sebelumnya diberikan kepada pengunjung kelas atas seperti Beyonce dan Obama Setelah itu mereka akan diundang untuk menikmati minuman berinspirasi reanisans Sambil bersantai di sofa varis di ruang tamu Koktel akan diikuti oleh pesta mewah di ruang yang sama dengan Venus de Milo Disiapkan oleh koki pribadi, menu mewah akan menghormati dewi mitos dengan hidangan terinspirasi oleh cinta dan keindahan Para tamu kemudian akan mengunjungi saya, Prichelieu, di museum untuk konser akustik pribadi Yang diadakan di apartemen mewah Napoleon III Serangkaian kamar yang ditata dengan mewah melambangkan keagungan kekair saran Perancis II Yang diperintahkan oleh Presiden terpilih pertama Perancis pada tahun 1850-an Satu lagi tempat unik untuk menginap yang rame dibicarakan Bermalam di hotel berbentuk kentang raksasa Jika selama ini orang menganggap kentang sebagai salah satu makanan favorit Maka kali ini menjadi lebih istimewa Karena orang dapat menghabiskan malam di dalam kentang raksasa di Boise, Idaho Dengan biaya 200 dolar AS per malam Para tamu dapat tidur di dalam Airbnb dengan bentuk kentang seberat 6 ton Kentang raksasa sebenarnya cukup keren di bagian dalamnya Dengan tempat tidur, beberapa kursi, dan kamar mandi di dalam Bahkan ada AC dan perapian sehingga pengunjung dapat menikmati kentang besar di semua musim Kentang Airbnb adalah karya Christy Wolf Yang menciptakan tempat tak terlupakan lainnya di Hawaii Yang disebut Tropical Tree House Sayangnya untuk para pelancong yang suka pencicip makanan Kentang dipesan hingga Juni Jadi Anda mungkin harus menunggu sampai musim bugur jika Anda ingin memesan kamar Big Eye Day Hotel Hotel dibangun dari baja, plaster, dan struktur beton seberat 6 ton Berada di tanah yang luasnya 400 hektare lahan pertanian Bila melihat dari luar akan nampak seperti sebuah kentang berwarna abu-abu keceklatan Bagian dalamnya berwarna putih, bersih lengkap dengan AC Tempat tidur yang dibuat khusus Ada kursi berwarna pink yang nyaman Lalu ada perapian serta kamar mandi yang bersih Awal dibangunnya hotel berbentuk kentang ini karena Idaho dikenal memasuk hampir sepertiga kentang Amerika Serikat Pada tahun 2012 komisi kentang negara bagian ini menyadari Bahwa mereka tidak boleh berpuas diri Maka ditugaskanlah untuk pembangunan umbi palsu yang bagian dalamnya berlubang Ini merupakan inti dari perayaan ulang tahun ke-75 Kentang raksasa itu diusung di atas sebuah truk merah besar Yang melakukan tur selama setahun Namun diteruskan perjalanan keliling negeri selama 7 tahun Dan akhirnya pensiun pada 2019 Setelah pensiunnya kentang raksasa tersebut Christy Wolf tahu bahwa hari-hari terbaiknya belum tiba Sebagai seorang pembangun rumah mungil dan karyawan komisi kentang Yang telah menemani kentang raksasa tersebut pada tur besarnya Wolf merasakan ada ikatan batin dengan kentang tersebut Berbekal umbi replika raksasa pertanian seluas 400 hektare Dan keterampilan renovasi rumah dan berkat komisi kentang Wolf mengubah karbohidrat buangan menjadi tempat liburan yang nyaman Kompleks ini dilengkapi dengan kamar mandi silo kum spa di dekatnya Termasuk perapian yang berfungsi dan sekarang tersedia untuk disewa